Ibu, selamat siang. Ibu datang ke KTAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam kaitan apa? Saya mengantarkan anak-anak saya dua orang, mewakili lima anak-anak saya. Anak saya merasa terintimidasi oleh Oknum Pengacara Alvin Lim, karena Oknum Pengacara Alvin Lim memberikan ling-ling berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan mengintimidasi mereka dengan ling-ling berita tersebut, dan menakuti mereka dengan perkataan yang tidak layak untuk seorang anak-anak mendapatkan perkataan seperti itu. Cara Alvin mengirimkan link itu lewat apa? Lewat WhatsApp ke anak-anak saya, juga kata-kata yang menakuti mereka, seperti nanti kamu bisa temui mami kamu di dalam penjara, seperti itu. Dan memasukkan nama kelima anak saya ke dalam media yang dia buat, seperti itu. Dan menurut saya ini sudah melanggar dari kode etik seorang pengacara, seperti itu. Dan anak pertama saya merasa keberatan, dan mewakili adik-adiknya melakukan laporan ke KPAI untuk membela hak-hak mereka di bawah naungan KPAI. Ini ada dua anak ibu, bisa dijelaskan yang laki-laki siapa, yang kempuan siapa? Iya, yang laki-laki anak pertama saya, Dylan, dan ini anak ketiga saya, Darling. Oke. Yang merasa terteror siapa di sini? Biar mereka langsung saja. Ya, saya penghimbau masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi oleh obdom pengacara Alvin Lim dari Alvin Indonesia Law Firm. Dia ini kalau langkahnya sudah mati atau langkahnya sudah terpentok di suatu kasus, maka dia akan menghancurkan psikologi lawannya. Karena psikologi ibu saya tidak bisa dipecah oleh dia, maka dia akan menghancurkan psikologi anak-anak ibu Natali, yaitu saya dan juga keempat adik-adik saya. Makanya saya menghimbau agar Alvin Lim, founder Alvin Indonesia Law Firm, tidak melakukan provokasi di media sosial ataupun di media online, apalagi memasukkan nama kelima anak ibu Natali yang jelas-jelas masih di bawah umur. Saya tidak setuju dengan langkah itu. Kalau di edilan, apa yang dirasakan dari kiriman-kiriman Pak Alvin? Kalau menurut aku, Pak Alvin sudah mengaku sebagai lawyer yang hebat, tapi kok beraninya cuma sama anak kecil? Dia punya masalah sama mama aku, tapi beraninya mengintibigasi aku sebagai anaknya. Dia pikir aku takut, dia macam-macam begitu. Enggak, dia salah orang. Lagian mama aku enggak pernah suruh buat kita sebagai anaknya untuk menjauhi anaknya, kayak Victoria Lim. Terus adik, sebagai anak dari ibu Natalia Rusli, merasa terganggu enggak dengan kiriman-kiriman Pak Alvin? Terganggu banget, soalnya kan dia buat-buat berita jelek tentang mama saya, terus kalau misalnya adik-adik saya baca ataupun teman-teman saya baca, entah saya gimana? Pesan adik kepada Pak Alvin Lim apa? Om Alvin, kamu cuma orang luar, kamu enggak tahu apa-apa. Yang tahu tentang hidupan keluarga aku itu cuma aku dan keluarga aku. Jadi jangan ikut campur. Oke, Bu. Oke. Tadi sudah diterima? Sudah, sudah diterima per hari ini laporan dari anak pertama saya, mewakili kelima anak saya. Saya berharap KPAI menindaklanjuti secara cepat, sesuai dengan apa yang mereka, sesuai dengan apa yang mereka janjikan untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Terima kasih.